KAM OBOY CHANNEL Menguap mitos, fakta dan sejarah Terima kasih telah menonton Salam jumpa kembali sahabat Odoi bersama KAM Odoi CHANNEL Yang menguap mitos, fakta dan sejarah Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim Sebagai purwa daksina Purwa wiwitan daksina wakasan Alkisah sebuah kerajaan besar Di tatar barat pulau Jawa Kerajaan bernama Sunda Galuh Pakuan Itulah kerajaan yang adil palamarta Gemah ripah repeh rapih lop jinawi Aman pentrem kertaraharja Rakyatnya hidup damai Murah sandang lampangan Subur kang sarwatinandur Murah kang sarwatinuku Tersebutlah seorang raja agung Bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Raja yang sakti mandraguna Tutosan bojana kulit ganti sukmaka Dange Dewa Botan pedas tapak tinuleng Itulah Prabu Siliwangi Putra dari Prabu Dewa Niskala Cucu dari Prabu Niskala Wastu Kancana Yang lahir di daerah Kawali Galuh Ciamis tahun 1401 Sahabat Sebelum kita melanjutkan Kisah ini Bagi yang belum subscribe Silahkan like, komen, dan subscribe-nya Agar bisa kembali menyaksikan video-video terbaru Dari Kang Oroif Yang menguak mitos, fakta, dan sejarah Pertemuan kali ini Kita akan berkisah Tentang Pangeran Walang Susang Atau Pangeran Cakrabuana Berawal dari kisah Prabu Siliwangi Yang memiliki istri bernama Nyisubang Larang Beliau adalah putri dari Kigedeng Tapa Dari pernikahannya Prabu Siliwangi dengan Nyisubang Larang Dikaruniai tiga orang anak Yang pertama bernama Pangeran Walang Susang Dan yang kedua perempuan Nyidewi Rara Santang Dan yang ketiga bernama Raden Kian Santang Pangeran Walang Susang Lahir pada tahun 1430 Putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Beliaulah Pangeran Walang Susang Sebetulnya merupakan Merupakan pewaris tahta Kerajaan Sunda Galupakuan Atau yang kita kenal sekarang dengan nama Raja Pajajaran Pada usia 12 tahun Pangeran Walang Susang Sudah mengenal ajaran Islam Walaupun di dalam lingkungan kebesaran Kerajaan Pajajaran Kehidupannya Semua beragamakan Sunda Wiwitan Yaitu sebuah agama dari leluhur orang Sunda Karena perbedaan pemahaman Antara Pangeran Walang Susang Dengan ayah handa Prabu Siliwangi Terjadilah pada usia 14 tahun Pangeran Walang Susang Bersama adiknya Nyilara Santang Meninggalkan kebesaran Kerajaan Pajajaran Setelah Pangeran Walang Susang Bersama Nyidewi Lara Santang Adiknya Meninggalkan Keraton Pajajaran Pangeran Walang Susang ini Terus berkelana Dari satu tempat ke tempat lain Dari satu perguruan ke perguruan lain Di berbagai daerah Suatu saat Pangeran Walang Susang Singgah di sebuah pertapan Bernama Pertapan Gunung Kumbang Yang berada di Tegal Kemudian berpindah lagi Pada satu pertapan Bernama Pertapan Ciancuk Yang berada di Panongan Sedong Sampai Datanglah Pangeran Walang Susang Bersama adiknya ini Ke Pertapan Gunung Cangak Yaitu yang diada di Mundu Pesisir Tepatnya di Gang Masjid Sampai terakhir Pangeran Walang Susang ini Singgah Pada sebuah perguruan Bernama Perguruan Gunung Amparan Jati Di perguruan Gunung Amparan Jati inilah Kemudian beliau bertemu Dengan seorang ulama besar Bernama Syekh Datukahfi Atau Syekh Datul Kahfi Atau disebut juga Dengan Syekh Nur Jati Beliau adalah Seorang ulama Yang berasal dari Negeri Mesir Disitulah Pangeran Walang Susang Bersama adiknya Nyilara Santang Berguru Belajar ilmu agama Islam Kepada Syekh Datul Kahfi Di daerah Gunung Jati Untuk kemudian Pangeran Walang Susang Berkelar Somadullah Nama pemberian dari Syekh Datul Kahfi Sahabat Seiring berjalannya waktu Pangeran Walang Susang Kemudian dipugaskan Oleh gurunya Syekh Nur Jati Untuk Membabat alas Atau untuk Membuka Membuka Lahan Sahabat Setelah selesai Pangeran Walang Sung Sang Menjalankan Tugasnya Membabat Sebuah Lahan Yang berada Di Daerah Sebelah Tenggara Gunung Jati Yaitu Wilayah Pesisir Kemudian Kemudian Daerah Itulah Dinamakan Dengan nama Tegal Alang-Alang Atau Sekarang Wilayah itu Wilayah Daerah Lemah Wungkuk Seiring Dengan Perjalanan Waktu Berjalannya Sejarah Maka Daerah Tegal Alang-Alang Pun Semakin Lama Semakin Ramai Banyak Dikunjungi Oleh Penduduk Dan Kemudian Daerah Tegal Alang-Alang Itu Dipilihlah Seorang Kuu Yang Bernama Ki Gedeng Alang-Alang Yaitu Adik Dari Ki Gedeng Dan Warsi Untuk Kemudian Pangeran Walang Sung Sang Ini Dinikahkan Dengan Anaknya Ki Gede Alang-Alang Bernama Nyimas Kencana Larang Nyimas Kencana Larang Atau Nyimangun Sari Ing Kemangunan Adalah Seorang Putri Dari Ki Gedeng Alang-Alang Atau Ki Gede Danusela Yaitu Seorang Sah Bandar Dari Pelabuhan Muara Jati Sahabat Kalau Kita Bicara Tentang Pangeran Cakrabuana Atau Walang Sung Sang Sebetulnya Pangeran Cakrabuana Atau Walang Sung Sang Ini Mempunyai Dua Orang Istri Yang Pertama Yaitu Nyimas Kencana Larang Dan Yang Kedua Adalah Nyiraras Jati Putri Dari Seh Jati Suara Sahabat Pangeran Walang Sung Sang Ini Sebenarnya Mempunyai Dua Orang Istri Yang Yang Pertama Bernama Nyimas Kencana Larang Atau Nyimangun Sariing Kemangunan Dan Yang Kedua Adalah Nyiraras Jati Putri Dari Syek Jati Suara Yaitu Seorang Pembesar Dari Negeri Cempah Yang Sekarang Kita Kenal Dengan Negeri Kamboja Dari Kedua Istri Itulah Pangeran Walang Sung Sang Memiliki Sepuluh Orang Anak Hasil Perkawinannya Dengan Nyimas Kencana Larang Memiliki Tiga Orang Anak Yang Pertama Nyidalem Pakung Wati Beliau Inilah Merupakan Ibu Kandung Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Untuk Cerita Berikutnya Dan Yang Kedua Bernama Pangeran Kejaksan Atau Pangeran Pejabungan Atau Bisa Desebut Dengan Arya Mengger Dan Yang Ketiga Yaitu Pangeran Pajarakan Sedangkan Hasil Pernikahan Dengan Nyidewi Raras Jati Pangeran Walang Sungsang Ini Memiliki Tujuh Orang Anak Yang Pertama Bernama Rara Rara Konda Terus Rara Jati Merta Yang Ketiga Rara Jemaras Yang Keempat Nyimerta Singa Yang Kelima Nyijapa Mentar Yang Keenam Nyijamarta Dan Yang Ketujuh Nyiras Samala Itulah Sahabat Kesepuluh Keturunan Dari Pangeran Walang Sungsang Atau Pangeran Cakrabuana Ini Hampir Kesemuanya Terdapat Delapan Orang Anaknya Adalah Perempuan Yang Laki-laki Yaitu Yang Kedua Dan Ketiga Yaitu Pangeran Kejaksan Dan Pangeran Pejarakan Itulah Sahabat Sekilas Tentang Kisah Pangeran Walang Sungsang Atau Pangeran Cakrabuana Yang Merupakan Cikal Bakal Berdirinya Kota Cirebon Yang Dahulu Bernama Caruban Larang Oke Sahabat Mudah-mudahan Apa yang Sudah Kau Sampaikan Bermanfaat Dan Tentunya Bisa Menambah Wawasan Kita Tentang Pemahaman Sejarah Kacrabuanan Dan Terutama Mohamah Pula Untuk Para Ahli Sejarah Barangkali Dalam Penyampaian Narasi Yang Kau Sampaikan Banyak Terdapat Kekurangan Dan Kesalahannya Silahkan Untuk Saran Dan Kritiknya Cantumkan Saja Di Kolom Komentar Jangan Lupa Yang Belum Like Comment Dan Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jangan Lupa Pijit Lonceng Biar Bisa Kita Kembali Kedepan Menyaksikan Video-video Terbaru Dari Kang Odoi Channel Menguak Mitos Fakta Dan Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh